serta semua anaknya, keluarga, dan sahabat-sahabatnya yang jika ditotal sampai 50 orang. Alhamdulillah tahun ini lagi-lagi Allah sayang sama Niki dikasih rezeki berlebih. Tahun ini bisa berangkatin keluarga, plus anak-anak sahabatnya. Niki, anak Niki semua ada pembantu juga di bawah. Ada Niki, Lintang, abang Niki belum siap sama istrinya, yang satu lagi ada Tiki juga belum siap katanya. Terus sama sahabat-sahabat, ada Trisna, ada Pak Kari tadi. Banyaknya rame. Mengaku memboyong ketiga anaknya, Niki ternyata tak khawatir akan kondisi anak bungsunya yang masih bayi untuk diajak pepergian jauh naik pesawat dengan waktu yang lama. Kalau arkanak kan memang dari kecil sudah ke luar negeri ya, sudah ke Paris, sudah ke mana-mana. Jadi dia tidak kaget kalau naik pesawat yang begitu lama. Cuma kenapa di bawah mau melaksana penundang? Kebetulan cuaca di sana lagi sejuk. Jadi dia pasti tidak akan keringetan, tidak akan nangis-nangis. Itu memang kebetulan arkanak juga bukan anak cengeng, jadi enak saja kalau di bawah. Kalau Loli kan memang sudah di pesantren, jadi dia sudah tahu sedikit banyaknya. Kalau ada Niki belum, anak Niki yang kecil. Palingnya nanti lebih... Karena kan mereka kalau sudah di sana, kalau Niki kan kalau di umur memang jarang makan di hotel. Seringnya tuh di masjid, Al-Quran, beca Al-Quran, sampai Atam, gitu. Ya emang ngapain lagi di sana, ngasuh, ini pun nggak mungkin. Nggak ada apa-apa. Jadi paling nanti anak-anak mungkin lebih omongin supaya lebih tenang aja kali di insolah. Rupanya kali ini Niki memang berniat untuk mengajak anak-anaknya umroh untuk mengajari beribadah. Membiasakan hal baik seperti ini, memang sepertinya bagus dilakukan oleh setiap orang tua. Namun memang tak bisa dipungkiri bahwa nama seorang Nikita Mirzani penuh dengan kontroversi sepanjang tahun 2019 silam. Dengan adanya hal ini, ternyata Nikita memiliki doa khusus untuk dirinya sendiri. Dirinya hanya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesehatan selalu. Ternyata ada alasannya lho. Kira-kira apa ya? Kalau Niki niat umroh nggak pernah minta doa macem-macem. Cuma dikasih, biar dikasih sehat aja. Kalau sehat kan bisa kerja, bisa ngurus anak, bisa ngebantai orang, ya kan. Doain ya. Ya doain aja, semoga sehat di sana supaya bisa melaksanakan ibadah dan baik. Nggak ada halangan. Udah itu aja dan kembali ke tanah air dengan selamat semua roh. Sesuai pengakuan Nikita tadi, dirinya juga mengajak serta sahabat-sahabat terdekat di umroh kali ini, salah satunya Bilis Saputra. Ditemui di Bandar Udara Soekarno-Hatta, adik almarhum Olga Saputra ini mengaku akan berfokus pada ibadah hingga 40 hari setelah pulang dari umroh kelahan. Jadi gue bilang sama El, Wow, nanti setelah aku pulang umroh insya Allah, aku dikasih kesehatan, nanti kita pacaran, ya pacaran handphone aja, biasa akan kita jalan, jalan-jalan-jalan sebenernya boleh nggak sih? Boleh juga kali ya, jalan-jalan, jalan-jalan. Gue sampai segitunya, karena kan dia 40 hari, aku mau usbus you gitu loh, pengen wah, dan ditinggalin ibadah segala macem, bla 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 bla, selesai di situ. Kalau enggak apa-apa, aku kalau mau dia dulu, biar dia benar-benar berhujud di sana, buat ibadah. Serius dengan niatnya untuk beribadah, Bilipun memohon maaf agar ibadahnya kali ini lebih afdol dan berkah. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin. Segala kesalahan Bapak Bilis, sengaja-mahpun untuk dia sengaja, di media sosial, media televisi, buat kalian semua, meskipun misalnya lagi, yang lagi nonton Bapak Bilis, Bapak Bilis mohon maaf, sekali lagi, kesalahan Bapak Bilis, sengaja-mahpun juga sengaja, semoga, maafnya Bapak Bilis, diterima sama kalian. Terima kasih. Terima kasih.